Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah kali ini aku membahas latihan soal multimedia atau MM aspek pengetahuan Oke langsung aja kita masuk ke soal yang pertama Nah disini multimedia adalah kombinasi dari Oke jawabannya adalah B yaitu teks grafis jadi suara animasi dan video Oke kita lanjut ke soal yang nomor 2 proyek multimedia ketika dipublikasikan disebut dengan jawabannya adalah A yaitu judul multimedia Nah untuk pembahasannya aku agak cepat jadi biar nanti bisa membahas lebih banyak soal karena memang untuk proses pembuatan pembahasan latihan soal ini membutuhkan banyak waktu dan proses upload yang lumayan lama jadi aku akan agak sedikit percepat Oke langsung aja kita lanjut ke soal yang nomor 3 satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan disebut jawabannya adalah C yaitu desain grafis terus soal nomor 4 media video menggunakan program yaitu Adobe primer atau jawabannya adalah D Oke next soal nomor 5 salah satu yang mempengaruhi rendering adalah yaitu D material Oke next soal nomor 6 setelah mengatur pencahayaan di luar alur kerja proses rendering yang dilakukan selanjutnya adalah yaitu C mengatur material Oke next selanjutnya soal nomor 7 untuk melihat hasil render tombol shortcut yang digunakan adalah tinggal kita mencet tombol F12 Oke soalnya nomor 8 yang tidak termasuk file image format pada proses rendering adalah jawabannya adalah D yaitu avjbik Oke next soal selanjutnya untuk keluar dari program aplikasi Corel draw dapat menggunakan shortcut shortcut itu sama halnya dengan jalan pintas jadi kita bisa menggunakan tombol hltf4 soal nomor 10 kumpulan titik-titik itu disebut adalah pixel jadi teman-teman bisa sambil browsing untuk pengertian dari pixel itu apa resolusi intensitas render layar ini biasanya istilah-istilah yang digunakan untuk kita editing video atau editing foto Oke next selanjutnya soal nomor 11 jumlah pixel per cm adalah itu dinamakan dengan resolusi Oke next selanjutnya palet yang digunakan untuk memperbesar memindahkan dan mengecilkan tampilan disebut adalah itu namanya adalah palet navigator Nah biasanya itu ada di sebelah kanan di kalau teman-teman biasa mengedit menggunakan aplikasi Corel atau Photoshop biasa palet navigator ini ada di sebelah kanan Oke soal selanjutnya jumlah titik persatuan luas yang mempengaruhi ketajaman dan detail file bitmap adalah resolusi Oke selanjutnya soal nomor 14 kumpulan tool dengan bermacam fungsi yang digunakan untuk pengolahan objek atau gambar disebut toolbox toolbox ini biasanya posisinya ada di sebelah kiri jadi teman-teman bisa cek di ketika teman-teman menggunakan aplikasi Corel Ultra atau aplikasi Adobe Photoshop Oke next soal selanjutnya perintah yang digunakan untuk mengatur ukuran dokumen adalah kanvas size kenex soal nomor 16 perintah menu select diselect digunakan untuk jawabannya adalah A itu untuk menghilangkan seleksi soal nomor 17 tool yang digunakan untuk menyeleksi disini ada menyeleksi objek yang tidak teratur yang teratur adalah market tool Oke next soal selanjutnya tool yang digunakan untuk memperbaiki foto agar tampak seperti baru itu adalah paint brush tool jadi teman-teman bisa cek di tombol tool sebelah kiri hiji jika teman-teman tidak tahu fungsinya bisa teman-teman coba satu-satu itu hasilnya seperti apa kenex soal yang selanjutnya tool yang digunakan untuk menghapus pixel pada gambar foto adalah pires tool yang berfungsi untuk meluruskan gambar adalah flip vertical ini biasanya ada di Adobe Photoshop juga ada kenex soal selanjutnya software yang digunakan untuk membuat web design baik itu adalah adobe train lever Oke next soal selanjutnya adalah jika ingin memotong gambar hasil scan motel digunakan yaitu namanya crop jadi kita crop itu memotong Oke soal selanjutnya RAM itu kepanjangan dari random akses memory Oke next soal selanjutnya di bawah ini software pengolah gambar atau faktor di atau digital illustrator itu adalah Corel Trau terus soal yang terakhir soal nomor 25 salah satu program untuk memanipulasi gambar itu adalah Adobe Photoshop Nah untuk jurusan multimedia silakan teman-teman pelajari materi-pateri yang pernah teman-teman pelajari di waktu sekolah SMA atau SMK jadi biasanya materi-pateri yang berhubungan dengan multimedia itu banyak-banyak keluar misalkan tentang Adobe Photoshop terus Corel Draw terus juga editing video terus juga tentang kamera pixel tool-tool yang digunakan pengertian jadi silahkan teman-teman banyak membaca dan banyak belajar latihan 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 yang berhubungan dengan soal multimedia nah biasanya juga soal-soal sedikit gambaran tentang sistem operasi misalkan disini software atau aplikasi yang digunakan terus atau OS yang digunakan itu biasanya sering keluar di ujian TKK bakomsus aspek pengetahuan nah jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar dan jika teman-teman juga ingin aku membahas di video berikutnya tentang apa silahkan juga komen di kolom komentar Nah itu tadi adalah sedikit gambaran ingin teman-teman tambah referensi bisa dari buku dari internet atau bisa cek dari YouTube Oke jangan lupa untuk like and share video ini terus jangan lupa terus dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Oke sekian dan terima kasih selamat menikmati